Sementara itu di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, ratusan calon penumpang pesawat tujuan Palangka Raya dan Sampit hingga Senin Malam terlantar dan menumpuk di bandara akibat penerbangan dibatalkan. Ratusan calon penumpang tampak antri di loket check-in bandara untuk melakukan refund dan reschedule jadwal terbang. Sementara sejumlah calon penumpang lainnya terpaksa itirahat dan tidur di lantai bandara. Sebagian besar dari calon penumpang mengaku bingung akibat ketidakjelasan pihak maskapai yang belum bisa memberikan keputusan kapan bisa kembali terbang. Sejumlah petugas maskapai mengaku tidak ada layanan peminapan bagi calon penumpang yang tertunda keberangkatan karena pembatalan penerbangan akibat faktor alam. Menurut data PT Angkasa Pura 1 Surabaya, akibat dampak kabut asap ada 43 penerbangan dari 4 maskapai penerbangan tujuan Kalimantan yang terganggu jadwal penerbangannya. Yang terpaksa membatalkan dan menjadwal ulang jam terbang untuk ratusan calon penumpangnya.